Setiap orang yang mau bertanya silahkan bertanya ya Saya akan fokus ke materi Bagaimana caranya mengatasi dinamo mesin cuci yang putus Dinamonya ya Kita ukur teman-teman antara kabel hitam Oke kabel hitam dengan kabel kuning yang pertama ya Ini jawabannya nyambung oke Oke paham ya Kabel hitam dengan kuning pertama ini nyambung Namun kabel hitam kita ukur dengan kuning yang kedua itu gak nyambung sama sekali Perhatikan teman-teman ya gak nyambung ya Kalau kasus seperti ini biasanya dinamo akan berputar kalau dibantu pakai tangan Ya dibantu pakai tangan baru muter Paham ya teman-teman ya seperti ini ya Dan pada saat dicolokin dia bakal bunyi Teng Teng Oke sekarang kita bongkar dan kita perbaiki teman-teman ya Kita coba perbaiki siapa tau masih bisa diperbaiki Ini masih disegel teman-teman ya No Masih disegel no Oke masih disegel ya Masih disegel Sekarang kita bongkar Teman-teman perhatikan cara saya membongkar Bahwa teman-teman yang gak tau mungkin teman-teman bisa Belajar ya Disini paku keling ya teman-teman ya Ini paku keling Kelihatan paku keling ya Ini namanya paku keling bukan baut Sistemnya bukan baut dia paku keling Ini kita hancurin dulu pakai gerinda ya Titik 1 2 3 Dan 4 Ya kita hajar dulu pakai gerinda ya Kita ratakan pakai gerinda Kita hajar pakai gerinda dulu ya Cukup diratakan aja Bentar Silahkan sambil dibagikan Silahkan dibagikan agar semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita yang gak tahu jadi tahu ya Beri belajar Silahkan dipakai Silahkan 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 selamat menikmati 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 nih pakai Carter ya bongkar by Carter sebentar nih kameranya kurang kebawah hai oke nih Anda bongkar by Carter muter ya seperti ini ya bongkar kita udah curiga di sini ya teman-teman udah curiga di sini nih kelihatan di sini ada yang putus nih kita bongkar muter Oke kita ukur lagi ya teman-teman buat memastikan di sini eh antara hitam dengan kuning pertama ini nyambung ya kuning pertama nyambung ya Nah yang ini nyambung tapi dengan kuning yang kedua nggak nyambung ah nggak nyambung kuning kedua kita tandain aja kita linker kuning keduanya nih ya kita tandain Oke sekarang kita bongkar dinamanya ya dinamanya kita bongkar dulu teman-teman kita bongkar dulu dinamanya oke silahkan diperhatikan mau nggak mau nih talinya kita bongkar semuanya ya buat yang mau bertanya silahkan bertanya saya akan bantu aja pertanyaan teman-teman sampai beberapa menit kedepan jangan lupa kalau ada satayangan ini bermanfaat silahkan di waduh di sini juga udah putus teman-teman ya banyak sekali putusnya ya ini kena karter saya gimana ini oke putusnya banyak teman-teman ya ini putusnya lagi nih putus lagi deh nih silahkan yang mau bertanya silahkan pertanyaan satu rasa pertanyaan dan jangan lupa kalau anda rasa tayangan ini bermanfaat silahkan dibagikan mungkin ilmu ini sangat dibutuhkan untuk yang masih pemula ya pemula yang pengen belajar kulkas AC mungkin banyak yang butuh ilmu ini ya silahkan bantu bagikan harus semakin baik lagi yang paham ilmunya bagaimana caranya minimal teman-teman bisa mengatasi pertolongan pertama dulu ya jadi kalau ketemu mesin cuci rusak bisa nah ini dia ini putus teman-teman ya ini putusnya di sini nih kelihatan ya ini putusnya di sini nih sekarang kita bongkar lagi kita cari lagi soalnya ini banyak yang putus nih kita cari lagi teman-teman ya silahkan yang mau bertanya silahkan bertanya baik tentang ilmu AC kulkas ataupun mesin cuci saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman sampai beberapa satu jam ke depan silahkan ditanyakan misalnya anda ngerjain kulkas tapi nggak dingin-dingin silahkan ditanyakan ngerjain kulkas ataupun mesin cuci nggak mau muter silahkan ditanyakan saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman sampai satu jam ke depan kita sama-sama belajar ya sama-sama belajar semoga saja dengan ilmu yang saya share kepada teman-teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mau belajar tentunya ilmu yang saya kasih ke teman-teman semoga saja bermanfaat kita bongkar dulu talinya teman-teman ya bongkar satu per satu pelan-pelan aja ini adalah cara bagaimana mengatasi dinamo yang putus ya kalau dinamo putus caranya seperti ini dibongkar dulu satu per satu dibongkar biar teman-teman tahu cara ngatasinya bagaimana seperti ini cara ngatasinya ya bongkar satu per satu kalau bisa kalau apa namanya motong jangan dipotong semua ya cukup tali yang awalnya aja kita potong siapa yang bertanya silahkan 100 orang pertanyaan satu orang 100 kali bertanya silahkan di kumpulkan aja pertanyaan teman-teman nanti saya akan jawab ya saya akan fokus nyelesaikan modul ini dulu ya saya akan fokus nyelesaikan modul eh modul dinamo ini rusaknya dimana dimana aja saya akan selesaikan dulu habis itu saya akan bantu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman ya silahkan ditanyakan yang bingung yang penting teman-teman mau praktek mau belajar mau menghadapi kesalahan mau menghadapi kegagalan nanti teman-teman akan pintar dengan sendirinya akan terbiasa dengan sendirinya kalau anda nggak mau praktek akan sulit teman-teman ya karena ilmu teknik itu ada untuk dipraktekan ya kalau dibaca aja percuma teman-teman ya harus dipraktekan biar tambah paham banyak-banyak baca buku banyak-banyak lihat tutorial ya oke kita bongkar pelan-pelan seperti ini cara ngebongkarnya ya silahkan yang mau bertanya silahkan bertanya siapkan 100 pertanyaan anda saya akan bantu aja pertanyaan teman-teman sampai beberapa 1 jam ke depan ya jangan lupa kalau anda rasa tayangan inofaat silahkan bantu bagikan agar apa agar semakin banyak lagi yang bisa belajar oke semakin banyak lagi yang bisa tahu ilmu-ilmunya tentunya akan anda dapat pahalanya kalau berbagi ya berbagi sama teman yang lain ini dinamonya aluminium teman-teman ya dinamonya aluminium oke ini udah ketemu satu ya itu ketemu satu nih teman-teman ya kita cari yang selanjutnya kita bongkar dulu pelan-pelan pelan-pelan banget ya teman-teman jangan buru-buru oke disini kelihatan teman-teman ini udah rapuh ya aduh ini udah rapuh lagi ini udah rapuh nah putus kan udah rapuh sekali nih ini dinamonya aluminium ya ini rapuh kesini ya kemudian ini lagi teman-teman kemudian yang kedua ini kita harus pakai sikat sepertinya nih nah ini yang kedua ya banyak sekali teman-teman ini juga banyak sekali teman-teman yang putus ini oke saya kan ini kan banyak sekali yang putus teman-teman ya ini kan banyak sekali yang putus saya akan contohkan satu saja Anda menyambung ya contohkan satu aja anda menyambung kabelnya soalnya banyak banget kalau banyak seperti ini bisa enggak kelar-kelar nih ya kita ambil yang ini ya yang mudah nih yang mudah ini kita ambil kita kleket dulu teman-teman kita kleket Oke kita kleket-kleket dulu nih ini kita klep dulu ya ini kita klep Oke kelihatan ya putih ya ini memang aluminium kemudian ini juga kita kleet eh sambungannya ya kemudian ini juga kita klik kemudian ini juga kita klik kemudian ini juga ya lo akan lebih bagus kalau teman-teman punya tembaga oke akan lebih bagus kalau teman-teman punya tembaga tembaga ya kabel tembaga yang apa namanya yang udah nggak kepake Anda bisa sambung dengan tembaga tersebut tapi di sini karena saya nggak nggak tembaganya nggak kebawah jadi saya pakai ini ya saya hanya sebagai contoh aja buat teman-teman biar teman-teman paham ilmunya ke pie ya biar Anda paham ilmunya tuh bagaimana Mas Andre nah seperti ini saya kasih ilmunya ya silahkan dibagikan bila ada rasa tayangan ini bermanfaat silahkan bantu bagikan semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita yang mau bertanya juga silahkan satu orang 100 kali pertanyaan satu orang saya kasih kesempatan 100 kali bertanya oke Anda siapkan serabu seperti ini ya siapkan serabu seperti ini kemudian pangkalnya di kesiniin ya Anda gulung sekerb mungkin sekerb sekenceng mungkin ya nah seperti ini ya kemudian Anda soldier Anda soldier ya Anda soldier teman-teman oke seperti itu ya di soldier ya kemudian Anda lakukan hal yang sama di ujungnya kita soldier udah kenceng ya tuh lakukan hal yang sama di ujungnya pula oke oke ini ujungnya ya nah seperti ini 1 2 3 4 4 5 oke Anda soldier juga seperti itu teman-teman ya seperti itu kemudian Anda solasi pakai solasi kertas oke Anda menggunakan solasi kertas seperti ini ya di solasinya ya nah seperti ini Anda solasi kertas kemudian ini juga seperti ini nih seperti ini ya nah solasi kertas terus Anda rapikan seperti ini oke seperti ini kemudian Anda jahit Anda jahit seperti semula untuk proses jahitnya perasaan kemarin udah saya share ya bagaimana cara mengatasi dinamo yang short itu udah sama jahitnya sama seperti itu kok itulah yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya ketemu dengan dinamo yang putus kalau saya selesaikan ini agak lama bisa berjam-jam ya soalnya yang putusnya banyak oke ini soalnya yang putusnya banyak jadi teman-teman akan bingung nanti bisa-bisa teman-teman nyaksikan saya ngerjain dinamo tapi yang penting ilmunya teman-teman udah paham ya yang penting teman-teman ilmunya udah paham bagaimana cara saya mengatasi dinamo yang sudah putus kalau lebih bagusnya sih kalau dinamo yang seperti itu diganti aja teman-teman ya soalnya udah aluminium habis itu putus takutnya nanti nggak awet ya seperti itu teman-teman oke silahkan yang mau bertanya aduh sebentar silahkan yang mau bertanya silahkan bertanya saya akan bantu aja pertanyaan teman-teman sampai beberapa menit ke depan jangan lupa ya dibagikan kalau anda rasa tayangan ini bermanfaat silahkan dibagikan udah semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita oke silahkan dibagikan kita belajar bersama-sama ya seperti itu ya teman-teman cara memperbaiki dinamo yang putus yang penting anda berani membongkar bongkar paku kelingnya ya anda bongkar paku kelingnya kemudian anda pasang lagi seperti semula ya paku keling tersebut paku kelingnya dipasang bongkar paku kelingnya kemudian dinamonya anda bisa lepas dan anda bongkar talinya tuh pelan-pelan ya pakai karter dibongkar talinya pelan-pelan nanti anda akan ketemu